Intro Secara resmi, tim aliansi NGO 369 membacakan langsung izin-izin resmi yang dimiliki Ahuy alias Junaidi terkait kasus produksi dapur arang yang dimilikinya. Kini Ahuy telah menjalani pemeriksaan dari pihak Gakum KLHK atas tuduhan tidak memiliki izin domisili usaha dan hingga saat ini Ahuy belum mendapatkan jawaban dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Gakum KLHK. Melihat kasus yang melibatkan Ahuy, salah satu bos dapur arang tersebut, tim aliansi NGO 369 mencoba bertemu langsung dan meminta keterangan dari Ahuy atas kasus yang melibatkan dirinya. Fakta yang ditemukan tim aliansi NGO 369 di lapangan setelah bertemu langsung dengan Ahuy bahwa sebenarnya Ahuy sudah mengantongi izin usaha seperti para pengusaha lainnya, Ahuy juga telah mengantongi izin OSS dari pemerintah setempat. Mendapatkan hal tersebut dengan izin yang lengkap, pihak aliansi NGO 369 langsung memberikan keterangan dengan membacakan surat resmi yang dimiliki oleh Ahuy kepada Diamond TV. Fakta lapangan, kita melihat PT Anugrah Makmur, Tersada memiliki izin lingkungan atau dokumen UKL, UKL, UVL sebagai acuan pengelola lingkungan hidup. Di sini kami melihat ada beberapa tadi, sebelumnya kita melihat izin-izinnya. Jadi kita melihat dengan perizin ini, artinya di sini tidak ada celah bagi kami yang turun ke lapangan melihat ada kesalahan di sini. Dengan pembacaan izin resmi tersebut, tim NGO berharap tidak ada lagi isu-isu yang tidak benar yang dapat mengganggu kenyamanan usaha dari dapur arang tersebut. Karena setelah diperiksa dan diperlihatkan langsung oleh Ahuy bahwa secara legal dirinya memiliki izin resmi sebagai penampung arang, bukan memproduksi arang, seperti yang diisukan dalam pemberitaan bahwa usaha yang dimiliki Ahuy menyebabkan polusi udara dan B3. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.